Jalan Ludi Menerima bantuan beras dari pemerintah Provinsi Gorontalo pada Jumat 7 Januari 2022 Bantuan beras sebanyak 5 kg itu diserahkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi Yang turut didampingi istri Ida Syahidah Gubernur Rusli dalam kesempatan itu mengatakan bahwa bantuan beras yang diserahkan itu sebagai bentuk apresiasinya Kepada petugas bandara mulai dari cleaning service, porter, petugas kantin, pegawai bandara Serta petugas lainnya yang telah suka rela mengikuti swab test PCR Guna mengantisipasi masuknya COVID-19 varian Omikron di Gorontalo Gubernur Rusli mengungkapkan bahwa swab test nasal yang dilaksanakannya itu semata-mata untuk melindungi warganya dari paparan virus corona Ditemukan karyawan atau petugas bandara itu positif dan mikron Yang diduga itu berasal dari pakat penumpang yang di luar segeri Makanya saya tidak mau ketolongan ke atas satu lantung Biar pasti sehat dan tidak terkontaminasi dengan corona Karena saya takutnya Dulu bulan Juli Juli itu 65 orang Dari kelas termandara Isimu bahwa memilih batu daa Yang lain yang terlalu itu saya selalu saya semua Warga dari Padang yang berkira-kira Ruslim mengintruksikan kepada pihak Bandara Jalaluddin agar memasang QR kode yang terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi Di setiap akses pintu masuk untuk mengetahui jumlah pengunjung dan mempermudah tracing jika ada yang terkonfirmasi positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!